Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Italia pada hari Kamis kembali memperketat pembatasan COVID-19 di tengah catatan rekor tertinggi infeksi virus Corona baru di negara tersebut. Warga yang tidak divaksinasi dilarang mendatangi lebih banyak ruang publik. Menteri Kesehatan Roberto Speranza memperingatkan varian baru COVID-19 memiliki kekuatan untuk menyebar lebih cepat dibandingkan yang lainnya dan meminta penduduk Italia untuk divaksinasi. Di bawah aturan baru ini masker harus dipakai di luar ruangan dan hanya masker yang lebih protektif yang boleh dipakai di transportasi umum, di bioskop, teater, dan stadion. Selain itu perayaan malam tahun baru di luar ruangan juga telah dilarang dan klub malam akan ditutup sampai tanggal 31 Januari mendatang. Le maskerine saranno obbligatorie anche all'aperto e prevediamo una disposizione in cui si prevede un obbligo di mascherina FFP2, quindi la tipologia di mascherina più protettiva per alcuni ambiti che sono il trasporto a lunga percorrenza, il trasporto pubblico locale, i cinema, i teatri, i musei, gli eventi sportivi al chiuso e anche gli stadi. Disponiamo con questo decreto un divieto di festa e di eventi in piazza fino al 31 Januari, con l'obiettivo chiaramente di evitare assembramenti che soprattutto durante le festività possono essere particolarmente pericolosi.